Kita akan segera mengenakan pajak pada setiap transaksi pembelian produk dan jasa digital yang dilakukan konsumen dalam negeri. Berapa besar pajak dan produk digital yang seperti apa yang akan dikenakan pajak? Kita akan cek faktanya bersama Ami Ardini. Silakan, Ami. Ya, terima kasih Sumi, pemirsa. Memang Kementerian Keuangan dan juga Dijen Pajak sudah kembali mengingatkan masyarakat bahwa selain untuk menyelamatkan kompetisi antara pelaku bisnis digital di dalam negeri dengan di luar negeri dan juga untuk menambal kas keuangan negara yang tergerus pandemi COVID-19, maka pemerintah akan menarik pajak dari konsumen yang melakukan transaksi produk dan jasa digital. Nah, apa saja produk digital yang akan terkena pajak ini? Kita lihat. Ini dia ada layanan aliran atau streaming musik, kemudian ada aplikasi games digital, lalu juga ada streaming film, dan juga ada jasa daring lainnya. Nah, kemudian ini dia produk digital apa yang akan terkena. Jadi, Anda yang berlangganan setiap bulan, misalnya ini subscription untuk nonton drama Korea atau seri melalui layanan streaming film ataupun juga musik, nah, biaya langganan itulah yang masuk dalam jenis-jenis produk digital yang akan dikenai pajak. Lalu, aturan pajak ini berlaku untuk siapa saja? Kita lihat. Ini dia penyedia jasa, ada pedagang atau penyedia jasa luar negeri, kemudian juga penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE luar negeri, dan tentunya juga PMSE dalam negeri. Nah, paling gampang contohnya ini adalah ada aplikator Netflix, kemudian juga ada Google, ada Spotify, ada Zoom, Facebook, lalu dalam negeri ada contoh misalnya ini ada iFlix. Nah, ketika Anda berlangganan atau menjadi user atau pengguna dari layanan-layanan ini, maka kemudian ini yang akan dikenai pajak. Lantas, kalau kita lihat lagi, selanjutnya juga seperti apa teknisnya. Nah, ini dia grafik berikutnya, kita akan lihat. Nah, teknisnya ini diatur seperti ini, Pak Mirsa. Pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah trafik tertentu dalam kurun waktu 12 bulan, maka para pelaku usaha ini akan ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui dirjen pajak sebagai pemungut PPN. Lantas, yang kedua adalah pelaku usaha yang memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk, maka bisa melapor secara online ke dirjen pajak. Lantas yang ketiga adalah pelaku usaha dalam dan luar negeri yang ditunjuk ini wajib untuk menyetorkan PPN yang telah dibayarkan oleh konsumennya paling lama akhir bulan berikutnya dan sistem pelaporannya ini adalah secara triwulan seperti itu. Lantas kita lihat lagi berapa besaran pajak yang dikenakan yang akan ditanggung oleh konsumen setiap layanan yang menggunakan atau melakukan transaksi produk digital ataupun juga produk jasa seperti itu. Kita lihat yang dikenakan ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan tadi kalau Anda menyimak berita sebelumnya, bahwa yang dikenakan ini adalah pajak pertambahan nilai atau PPN besarnya adalah 10% untuk setiap transaksi elektronik yang dibebankan atau dibayarkan oleh konsumen. Jadi misalnya Anda berlangganan layanan streaming film Netflix seperti itu biayanya Rp109.000 per bulan maka nanti Anda harus membayar Rp119.900 karena di situ sudah termasuk dengan PPN sebesar 10%. Lantas sampai saat ini memang hanya PPN yang bisa dikenakan sementara untuk PPH ini masih terbentur status BUT atau badan usaha tetap. Nah untuk PPH ini memang masih belum bisa karena aturan BUT itu masih ada dispute atau belum clear mengingat menurut undang-undang ini ada syarat physical presence atau BUT ini bahwa di Indonesia ini harus berbadan hukum. Di Indonesia baru bisa dikenai pajak. Sementara rata-rata perusahaan-perusahaan teknologi ini berkedudukan di luar negeri. Inilah kemudian yang menyebabkan negara-negara di dunia pun bersengketan dengan negara-negara asal misalnya Amerika Serikat yang dijadikan basis oleh perusahaan ini karena mereka tidak berdaya ketika meminta perusahaan-perusahaan ini untuk membayar pajak termasuk juga misalnya yang dialami oleh Indonesia dengan beberapa perusahaan teknologi besar contohnya Google ataupun juga Facebook. Nah kendati usernya di Indonesia itu sangatlah banyak. Karena itu Indonesia pun masih menunggu hasil dari konsensus global akan seperti apa jalan keluarnya ini. Apakah memang bisa menarik pajak berdasarkan dari ekonomik presensinya saja. Nah kemudian yang selanjutnya kita akan lihat dasar hukum dari pengenaan PPN sebesar 10% yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah dasar hukum yang pertama itu adalah perpu nomor 1 tahun 2020 kebijakan mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya ada turunannya yaitu peraturan Menteri Keuangan nomor 48 garis miring PMK 03 tahun 2020. Ini yang mengatur tentang besaran PPN 10%. Lantas ini tadinya akan berlaku di per 1 Juli 2020 kemudian diundur menjadi per 1 Agustus 2020. Nah ini ya nanti tentunya tadi ada sejumlah penyedia layanan yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan lewat Dirjen Pajak seperti yang saya sampaikan di awal. Lantas mengapa sih kita perlu untuk menarik atau nilai ini sebenarnya sangatlah diperlukan oleh Indonesia saat ini. Nilai dari pajak dari transaksi digital. Kalau kita lihat data berikut ini sebenarnya sangat menarik sekali bahwa ternyata potensi pajak digital Indonesia sangatlah besar. Bahkan dikatakan bahwa sebenarnya industri digital ini akan menjadi andalan baru untuk Indonesia untuk tentunya mengisi kas keuangan dalam negeri kita. Kalau kita lihat untuk data pengguna internet saja dari tahun 2015 itu hanya ada 110,2 juta orang kemudian naik drastis menjadi 171,2 juta orang di tahun 2018. Lantas kalau untuk transaksi ekonomi digital sendiri kalau kita lihat dari 8 miliar USD di tahun 2015 ternyata naik menjadi 27 miliar USD di tahun 2018. Nah inilah dia dari nilainya yang begitu banyak karena memang potensi pemasukan negara sangatlah besar. Kalau kita lihat 10% saja kita tarik PPN dari transaksi digital ini berarti di tahun 2018 ada 27 miliar berarti kita sebenarnya bisa mendapatkan sekitar 2,7 miliar USD hanya dari pajak kalau kita tarik dari transaksi ekonomi digital. Nah itulah sebabnya ini tentunya menjadi harapan apalagi di situasi sulit seperti saat ini. Tetapi tentunya pemirsa mesti dipastikan pengawasannya pun harus melibatkan ada kominfo di sana dan juga perbankan yang mestinya ini memiliki data user agar semuanya ini patuh untuk membayarnya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini kembali ke Sumiang. Baik terima kasih Ami Ardini untuk pemaparannya dalam segmen Fact Check.